Dor, hai guys, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi mempunyai 5 pimpinan baru untuk periode 2024-2029. Oleh, tepuk tangan dulu. Selain kelima pimpinan yang baru terpilih, terdapat juga Dewan Pengawas yang juga terpilih untuk periode yang sama, 2024-2029, dengan jumlah yang juga sama, 5 orang. Di video ini, kita hanya akan membahas harta kekayaan dari para anggota pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK. Tidak membahas pesimistis atau optimistis dari warga terhadap para pemimpin dan para Dewan Pengawas ini ya. Yuk, langsung kita mulai aja. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu. Sumber dari video ini adalah situs ilhkpn.kpk.go.id milik KPK Republik Indonesia. Jadi, jika terdapat kesalahan input atau kesalahan laporan, itu bukan tanggung jawab admin ya. Terus yang kedua, video ini dibuat hanya untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, kita mulai dari ketua KPK terpilih, Pak Setio Budianto. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 1 April tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjadi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Total harta kekayaan beliau adalah Rp9.611.000.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan Rp7,6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ann. mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah sembilan miliar 611 juta rupiah berikutnya adalah jajaran Wakil Ketua KPK Pak Fitroh Rohcahyanto beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 3 Januari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Republik Indonesia total harta kekayaan beliau adalah 5 miliar 57 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 3,4 miliar alat transportasi dan mesin 288 juta harta bergerak lainnya 285 juta kas dan secara kas 1,1 miliar harta lainnya 210 juta sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 5,4 miliar tapi beliau memiliki hutang sebesar 351 juta rupiah jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 5 miliar 57 juta rupiah berikutnya adalah Pak Ibnu Basuki Widodo beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 5 Februari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai panitra muda pidana khusus di Mahkamah Agung total harta kekayaan beliau adalah 4 miliar 191 juta 606 juta 703 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 1,1 miliar alat transportasi dan mesin 391 juta harta bergerak lainnya 32 juta kas dan setara kas 2,6 miliar dan dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 4 miliar 191 juta 606 ribu 703 rupiah berikutnya adalah wakil ketua KPK yang kembali terpilih ya Pak Johanis Tana beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 26 Februari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai wakil ketua KPK total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 211 juta 550.499 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 5,9 miliar alat transportasi dan mesin 685 juta harta bergerak lainnya 139 juta kas dan setara kas 4,4 miliar dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 211 juta 550.499 rupiah berikutnya adalah Pak Agus Joko Pramono beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 7 September 2023 untuk jenis laporan khusus akhir menjabat saat beliau menjabat sebagai wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 607 juta 156.521 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 4,3 miliar alat transportasi dan mesin 882 juta harta bergerak lainnya 2,5 miliar surat berharga 5,7 miliar kas dan setara kas 4,5 miliar harta lainnya 620 juta dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 18 miliar 607.156.521 rupiah selanjutnya kita akan melihat harta kekayaan anggota Dewan Pengawas KPK sebagai informasi tambahan ya yang akan menjadi ketua Dewan Pengawas nanti akan ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo jadi untuk saat ini masing-masing masih berstatus anggota belum ada ketua Dewan Pengawas oke langsung kita mulai dari yang pertama Pak Benny Joshua Mamoto beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Komisioner Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional total harta kekayaan beliau adalah 6.710.422.500 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 16,7 miliar alat transportasi dan mesin 209 juta harta bergerak lainnya 1 miliar surat berharga 2 miliar kas dan setara kas 168 juta harta lainnya 300 juta sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 20,4 miliar tapi beliau memiliki hutang sebesar 13,7 miliar jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 6.710.422.500 rupiah berikutnya adalah Pak Wisnu Baroto beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 13 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan khusus akhir menjabat saat beliau menjabat sebagai staf ahli bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Republik Indonesia total harta kekayaan beliau adalah 5.039.300.957 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 3,2 miliar alat transportasi dan mesin 1,4 miliar kas dan setara kas 164 juta harta lainnya 200 juta dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 5.039.300.957 rupiah daftar berikutnya adalah Pak Gus Rizal beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 18 Januari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai ketua di pengadilan tinggi Banjarmasin total harta kekayaan beliau adalah 6.904.9388 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 3 miliar alat transportasi dan mesin 170 juta harta bergerak lainnya 100 juta surat berharga 200 juta kas dan setara kas 3,3 miliar dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 6 miliar 904.9388 rupiah daftar selanjutnya adalah Pak Sumpeno beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 1 Januari tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai hakim tinggi di pengadilan tinggi Jakarta total harta kekayaan beliau adalah 13 miliar 623.850.443 rupiah dengan rincian sebagai berikut tanah dan bangunan 3,4 miliar alat transportasi dan mesin 1 miliar harta bergerak lainnya 400 juta kas dan setara kas 8,6 miliar dan beliau tidak mempunyai hutang jadi total harta kekayaan beliau adalah 13 miliar 623.850.443 rupiah daftar terakhir adalah Ibu Ciska Mirawati beliau belum tercatat melaporkan LHKPNnya mungkin karena beliau belum pernah menjabat sebagai pejabat publik atau di perusahaan BUMN atau di perusahaan BUMD jadi laporan harta kekayaan beliau mungkin akan menyusul nanti oke jadi gitu aja buat video kali ini gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya see you guys